Bahan tidak hancur saat membuat Biosaka. Ini kuncinya. Istimewa, kita kehadiran anggota DPRD yang mendukung Biosaka perlu kita wawancara ya. Perlu kita sebarkan se-Indonesia ini ya. Bapak, mohon izin atas nama siapa Bapak? Haji Suruh Gibrisain dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga Komisi B yang membidangi perterian. Oke, komentarnya Bapak tentang Elisiturnus antara Biosaka Bapak? Ini kami cuma lihat di kemarin di media oleh Kementan di Sulawesi Selatan. Bapak Sarunya Sinimpo melakukan seperti ini dengan demo seperti ini. Kemudian tentu kami lihat tadi lewat ya, ada barangnya ada Binti Biosaka. Makanya saya bisa ingin untuk mengetahui betul. Ya nantinya saya berharap kalau minta nanti siapa yang penemunya langsung untuk saya undang datang di Sulawesi Selatan dengan mengumpulkan beberapa kompetan. Buat oleh manusia yang koheran, hati pikirannya ikhlas, tulus, selalu bersyukur pada Yang Mbak Kuasa. Itu kuncinya. Bapak Ibu masih happy yang meremas hari ini? Happy! Happy? Luar biasa. Mana senyumnya? Belum happy banget ini. Masih 60 persen. Gak usah mikir rumputnya tetangga ya. Fokus di embernya sendiri-sendiri ya. Rumputnya tetangga kalau sudah gelap punya saya belum? Jangan ya. Sudah jadi semua. Luar biasa ini. Sudah jadi semua? Oke boleh berhenti. Ini Bapak rasanya gimana setelah mengikuti kegiatan meremas ini? Ya luar biasa ini ya mungkin tenaga jadi kuat. Ya sehingga ini keringat juga keluar. Ya mungkin ini sebetulnya juga menyebabkan olah bangga. Yang pekel-pekel tadi gimana? Ya Allah menina ini ya sehat ini. Luar biasa. Luar biasa ya. Penisahlah nanti kita aplikasikan di peluang setelah taruh di para petani-petani kita. Oke terima kasih semangat selalu Bapak. Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi yang kita ambil itu adalah dari permukaannya. Ini tidak rusak. Kalau kita ambil dari dalam pakai mesin. Nanti yang keluar patinya. Dan pati akan kena fermentasi akan bikin busuk nanti. Jadi ini diambil dari luar dari permukaannya. Dan notabene permukaannya itu membuat tanaman itu kuat. Jadi itu yang di ekstrak. Jadi ini kelihatan sedang hantar ya. Tapi kalau dipilihkan lebih jauh. Jadi sederhana karena ada penciptaan yang memberi ke kita. Itu yang harus kita catat. Jadi menurut saya ini harus menjadi perhatian kita. Semua sudah ada. Mungkin yang hadir di sini nanti harus berlatih juga memilih remputnya. Karena itu sudah dipilihkan. Jadi ini tidak terlalu bagus. Nanti mungkin perlu dilatihkan juga. Tapi lihat contohnya Alisitor. Lihat aslinya Biosaka. Seseorang yang hadir di kita yang membawa kebaikan yang lain juga kena pengaruh. Jadi ini sering kita sampaikan. Kita lakukan bersama-sama. Karena kehadiran seorang tokoh, ketua angkota DPRD dari tempat lain menghasilkan batus. Yang lain juga vibrasinya kena. Nah harapan saya Bapak-Bapak sudah menghasilkan baik. Harapan saya juga, harapan kami juga Bapak jadi vibrator untuk orang lain di desa atau di manapun. Saya kira itu. Pentingnya. Pentingnya vibrasi. Tadi kita sudah uji. Bagaimana orang yang membuat Biosaka dan orang yang tidak membuat Biosaka. Sudah Pak ya? Sudah. Nah, lihat. Bahannya tidak rusak. Seperti pada saat kita mengekstraksi. Bahkan daunnya banyak yang utuh. Bisa dilihat. Ini masih banyak sekali daun yang utuh. Benar ya? Tetapi apa yang terjadi pada larutan kita? Larutannya begitu pekat. Seolah-olah ini larutan yang begitu kental. Sampai hitam. Sampai berkilaunya ya? Benar ya? Nah, ini apabila ditumbuh atau bahannya hancur. Justru tidak demikian. Karena didampingnya tadi ada musik yang bagus. Ada yang pakai doa yang baik. Ternyata dampaknya begini. Yang kita ambil sekali lagi bukan makanan atau selulosa yang ada di dalam tanaman itu. Yang biasanya kita ambil dihancurkan di fermentasi. Yang kita ambil adalah bahan kimia yang ada di tepi yang kemudian dia mampu menyatukan ekstraksi air dan vibrasi dari manusianya. Seorang dokter hewan percaya Biosaka. Kita dengarkan suara hatinya. Saya dulu tidak selagi bisa sampai di sini dengan tim saya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, bertemu dengan orang-orang hebat seperti saudara saya, Pak Kadis, dan Horo. Menurut-mudahan makin banyak kalau bisa seluruh Kadis di Indonesia seperti beliau-beliau ini. Dan peneliti-peneliti di Indonesia juga mendukung petani dan percaya. Jadi yang saya ingin tanyakan mengenai Biosaka ini, saya yakin, saya juga baru 20 tahun jadi petani. Saya juga dulu di Serengat, di Belitar, dengan Pak Agus dan Ibu Marta. Saya lama di situ. Saya dokter hewan tapi jadi petani sekarang. Saya yakin dengan ucapan orang tua saya bahwa tanah air itu memang harus satu untuk menjadikan kehidupan. Dan ini ternyata dibuktikan oleh Biosaka. Profilan tadi sinyal itu ditambah sinyal itu memang perlu. Kita hidup memang dari tanah air, Pak. Jadi kita berharap, seandainya ada dirjen, kita memang harus seperti ini, Pak. Akademisi harus percaya sama petani. Pak sebagai penentu kebijakan, Pak Kadis, harus juga mendukung petani. Karena kalau hanya merugahan ini adanya Biosaka, kita tidak berharap dengan Biosaka yang membutuhkan pada saat berbukti. Jadi kita berharap nanti kita bisa undang ke seluruh seserahkan, Pak Pak, untuk memberi sinyal positif ini. Sungguh luar biasa bisa bertanggung dengan Bapak. Terima kasih.